Hai terima kasih Pak moderator yang pertama kami ucapkan selamat kepada Dr. Budi yang telah berkarya membuat buku mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang kedua kita sama-sama berdoa Pak Budi mudah-mudahan Pak Fulan tadi khusnul khotimah langga maaf enggak sakit enggak butuh biaya meninggal dalam keadaan sholat mengimami istrinya yaitu itu cerita ya Pak Budi tapi ada cerita juga Pak Budi eh di Solo suami istri persis kejadiannya seperti tadi suaminya tiba-tiba kolaps henti jantung terus di CPR namanya di CPR apa berarti ya di resusitasi dikompresi Alhamdulillah bisa nadinya berdenyut lagi terus dibawa ke rumah sakit dirawat terus dikataterisasi ternyata tiga pembelutnya buntu semua terus dioperasi ini bebas itu empat tahun yang lalu dan saat ini masih hidup jadi itu betul-betul bermanfaat bagi keluarga tadi tak terduga itu lebih sehingga kadang-kadang kita di di masyarakat awam ini sebetulnya seperti apa sih yang tak terduga itu yang kedua bisa enggak ya kira-kira kita ini punya obat target seperti paracetamol logo paracetamol hubungannya apa kalau di setiap keluarga itu pasti kebanyakan punya obat paracetamol untuk menolong pertama kalau kita demam tetap sakit kepala atau apa bisa enggak kita ini sebagai provider atau pelatih setiap keluarga itu salah satu harus bisa melakukan PHD kira-kira Mbak Putih punya bayangan kesana enggak karena maaf ini saya sendiri sebagai pelatih di Sarjito kemarin saya melatih 3000 petugas kesehatan di Sarjito itu juga cukup kualahan kualahannya Hai giliran dites yang bisa ya sekitar mungkin 70 80% tapi kita berharap sama-sama pelatih semua masyarakat di sekitar kita itu satu keluarga salah satu harus bisa PHD sehingga bisa menolong seolah-olah analognya seperti paracetamol yang untuk mengobati rasa sakit mengapa beti mungkin bisa sekarang kalau ibu dan bapak sekalian kalau disebut mendadak itu Hai mak betul untuk gitu ya betul-betul ternyata kita tidak bisa memprediksi tetapi memang ada tapi dana tadi sebut memang ada yang bisa kadang-kadang ini diprediksi seperti tadi saya sebut eh orang yang dengan kemampuan memompanya kurang dari 30 persen momen jantungnya ini resiko untuk di jantung menadak lebih tinggi orang dengan faktor resiko tadi ibu keluarganya dia ternyata memang punya penyakit jantung koroner dia belum mengeluh dia juga potensi untuk kena orang dengan hipertensi dengan pernah serangan jantung pernah dipasang sen pernah dibaybas itu pernah ini juga dia lebih potensi dibanding orang yang tidak ada keluhan sama sekali tetapi satu lagi yang ibu Bapak penting adalah usia koroner usia koroner ini yang tadi penting tapi pada usia muda bisa nggak bisa tadi yang saya muda adalah orang yang sering masih muda ini masih umur belasan tahun atau 20-30 tahun begitu dia sering gangguan aritmi namanya gangguan irama sehingga kadang-kadang sering sinkop ini biasanya dia bawaan ibu dan Bapak sekalian itu yang disebut kelainan listrik bawaan kalau saya kadang-kadang menerankan ke orang awam jadi jantungnya jantung itu ada listriknya ibu dan Bapak sekalian listrik otomatik sani klotakon jam yung preso ya yang sakit mendekat jantungnya mandekosek nah bisa karena ada listriknya itu otomatik dia bergerak nah otomatik itu Allah Maha Besar itu ada ada pat generatornya generator di jantung itu ada generator utama dan generator serep tetapi kadang-kadang ada senggeyel listrik ke jantung ngeyel listrik yang harusnya serep dia mendalui utama ini yang bisa mencetuskan gangguan irama nah ini saat ini bisa dilakukan dan dia mudah terjadi nanti jantung mendadak 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 juga dan itu bisa dihilangkan dengan tindakan di kita sudah bisa ya detener kita bisa dilakukan elektrofisiologi namanya dicek yang konsleting dimana nih listriknya itu bisa kita ablasi dan masih banyak lagi beberapa penyakit eh yang bisa dipredik dia lebih besar atau lebih berpotensi untuk jadi HGM dan ini misalnya eh eh ada beberapa obat untuk itu sesuai penyakitnya tetapi minimal untuk jawaban pertanyaan yang kedua ketenar dalam satu keluarga ada nggak yang punya parastamol tidak kalau saya harus semua keluarga berparastamol artinya apa harus bisa resitasi semua ya kalau dirumah sama suami atau istrinya sama ponakannya saja eh ponakannya harus bisa jadi target kita mestinya semua keluarga semua kita harus bisa Hai ada yang nggak bisa ya kalau kalau yang punya handicap tangannya enggak ada rezultasinya mungkin nanti kita butuh apa kita bikin rezultasi pakai kaki untuk para-para yang penderita cacat bahwa itu mungkin ada sehingga orang cacat tidak terus tidak boleh rezultasi yang gitu saat ini yang ada adalah rezultasi dengan tangan Apakah nanti bayi nanti juga ada rezultasinya sendiri rezultasi 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 bayi itu dengan jari itu yang neonatus terus kemudian aja dengan ibu jari ada yang dengan jari itu untuk anak-anak baru lahir dan sebagainya itu ada tekniknya tersendiri sehingga kalau disini kita saya membicarakan adalah rezultasi atau pijat jantung luar atau kompresi yang bisa doakan oleh awam pada dewasa mungkin itu mungkin langsung kita dikhusi aja ya dan terbukti ya monggo kalau dari bapak-bapak ibu-ibu teman-teman semua kalau ada pertanyaan yang kejadian di masyarakat monggo saya turik kalau ada pertanyaan bisa langsung dan terbukti monggo bapak itu kan semua orang berpotensi apa ya mengalami HGM ini itu potensinya itu berapa persen lebih besar kemudian apa sih yang tindakan pencegahan yang bisa kami lakukan terus yang kedua masyarakat pada umumnya itu sifatnya berbeda-beda ya Pak gitu kan mungkin kita sudah berniat baik ingin membantu seperti itu dengan melakukan tadi berbagai tahapnya dari identifikasi sampai berbagai hal gitu kan mungkin saya sebenarnya seperti orang awam yang pada umumnya orang-orang ini nggak ngerti medis ini gitu mau menangani gitu kan kita sudah berusaha mungkin tadi yang tadi ada ada kemungkinan yang tidak bisa tertolong seperti itu terkadang kita takut untuk melakukan tindakan bantuan BHD tadi gitu Pak karena takut dianggap yang seharusnya mungkin di takut dianggap ini penyebab memparah itu gara-gara kita seperti itu Pak nah terus tadi kan ada tahapannya Pak maaf ini pertanyaan sangat mendasar tadi ada tahapannya yang eh fase 0-4 menit itu sebaiknya pakai ini Pak ya kejut listrik itu gitu terus yang untuk di atas 4 menit itu dengan kompresi dada itu itu pas ketika dia terjadi HGM itu bisa langsung saja enggak perlu nunggu empat menit gitu kan Pak langsung saja kita bisa melakukannya sekian Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam pertolongan perampak pertama Bapak dokter menyampaikan ditelentangkan ditaruh di tempat yang keras itu kan sering kejadian juga tidak tahu Pak kakbron dimana gitu yang bercana itu yang pertama ini yang kedua Apakah tadi sudah ditanyakan juga adakan pencegahan atau mungkin tanda-tanda awal yang menyertai akan terjadinya HGM itu Pak karena sok-sok gitu misalkan deg-degan sejak takon ini orang ngerti seorang ngaku ngomong-ngomong ingat orang-ngomong terentu sejak juga ismenggah-menggah urat kok ya mungkosel cok berdengar itu makasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak ini ya ya saya juga awam kalau masalah dari ini dari Fakultas mana teknik apa saya juga awam kalau disuruh ada untuk teknik kimia kita awam-awam dilihat dari apa dulu ya medis Anda setuju baik penyakit katup ya penyakit katup itu disebut penyakit jadi penyakit jantung kadang-kadang di kitanya dibedakan dua secara anatomik yaitu struktural gangguan struktural sama penyakit jantung koroner nah penyakit jantung struktural itu jarang jarang bikin suatu bukan berarti tidak bisa artinya untuk penyakit jantung yang tadi saudaranya katupnya nyempit sudah dioperasi itu biasanya itu penyebabnya penyakit jantung rematik waktu kecil kemudian setelah dewasa dia menyempit sehingga itu harus diganti katupnya diganti ya katupnya atau kita bisa lakukan balon sebetulnya dilebarkan tapi untuk kans untuk terjadinya HCM bisa saja tapi potensinya kalau sudah dilakukan pergantian apa pergantian katup sama dengan orang normal artinya bisa kemudian ya di masyarakat umum Hai kadang-kadang bener itu jadi kita maunya menolong tapi kamu tahu apa sih medis kok jangan-jangan tadinya di jantung masih ada gasping tadi kayak menembenengkur begitu anoristasi malah kok enggak ada gasping lagi wanya anda yang mungkin meninggal ini malah itu nah ini ini saya kira apa mikirannya yang bagus untuk orang awam kami yang dari tugas dari medis medis apakah mungkin kalau yang sudah nah nanti mungkin juga harus ada apa ya eh apa sertifikat kompetensi juga orang yang sudah awam yang sudah bisa eh anu pijat jantung luar dengan benar dan baik kasih sertifikat jadi kalau mau nolong ini lho saya ada sertifikat ini 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 tapi menarik untuk disiukan nanti dokter hari ini saya kira menarik ini artinya orang awam ada di jantung dia mau pijat kamu nggak boleh sama keluarganya bisa jadi itu ya yang bisa tidak jadi itu ya tapi ini suatu masukan buat kita tetapi kita eh sebelum ada tadi eh masalah kompetensi dan sebagainya saya kira kita itu tadi dengan secara eh apa ya panggilan banget bahwa saya bisa menolong ini ya caranya mungkin cara teknis begini anda kan cek punya ninti jantung yang tadi yang kira bapaknya atau saudaranya tolong panggil Hai minta tolong ya tolong panggil bantuan ke 118 atau rumpah bantuan medis Anda kembali situ Anda pijat resusitasi tapi kadang-kadang tadi yang di udah kita pijat sudah ditolong ya kalau hidup terima kasih ya Mbak Winnie gitu tapi kalau meninggal tak tuntut kamu Mbak ini ini saya kira penting ini Terima kasih masukannya kemudian untuk betul ya tahapan tadi adalah tahapan secara eh apa eh eh istilahnya untuk sampai keberhasilan tahapan keberhasilan tetapi kita sebagai orang orang awam kan kita ini yang apa lagi dalam bedah buku ini kan kita belum membicarakan tentang AED Automatic External Divibrillator kalau misalnya Mbak Winnie di situ ada seorang dengan ninti jantung betul-betul jantung terdianesis ya dikenal ninti jantung ada AED dia kurang dari empat menit itu maksudnya AED dipakai untuk itu tetapi kalau enggak ada AED setuju begitu untuk jantung enggak usah peduli menitnya langsung di kompresi pijat jantung luar saya kira sudah menjawab ya untuk yang berikut Pak Pak Sabari ya Pak Sabari terima kasih Pak Sabari ini awam betul dari tapi kalau masalah irigasi saya lebih awam dari Bapak ya Pak Sabari menyatakan kalau dan di jantung diket dimasuk diletakkan di tempat yang keras maksudnya keras tuh begini Pak jadi misalnya dianti jantung di tempat tidur Bapak tidak boleh kompresi di tempat tidur Kenapa karena waktu kita kompresi apalagi spring bed mentul kesana jantung tidak tergencet Pak jadi kompresi kita itu dikandung maksud mengganti jantung memompah Nah kalau kita tidak kompresi dadanya ini melengkong kesana seperti lekuk tubuh iklan-iklan spring bed itu itu malah enggak baik Nah kalau kita enggak mungkin mengangkat si korban itu ke bawah di lantai di rumah sakit pun disediakan pakai papan gampang-gampang bahasa Jawa diselorok kayak dibawah itu tiba-tiba alat alas yang keras Pak di belakangnya punggung nah kemudian kita naik ke atas kita kompresi Hai jadi tidak bisa kompresi atau hasilnya tidak akan baik kompresi di tempat yang empuk kalau mau empuk ojo HGM gitu ya HGM dikompresi harus yang keras gitu ya Pak Sabari yang kedua ada ya Oh pencegahan pencegahan yang tadi Pak yang potensi untuk HGM pencegahannya ya diobati potensinya itu tidak bisa belum ada obat yang me mencegah supaya tidak HGM tetapi kalau alat ada orang yang sering berpengalaman HGM Hai orang yang sering berpengalaman mati-mati suri itu ada lebih ini jadi jadi dia sering HGM ditolong hidup ya HGM lagi tolong hidup itu itu dipasang namanya AICD Automatic Inter apa external eh kon tv-vision ya otomatik eh dipasang disini AICD in the jadi dipasang disini kalau dia alat itu dia akan mendeteksi Oh ini nanti jantung dia akan kejut listrik nah itu jadi eh tapi saya berharap Ibu dan Anda usah pakai alat itu karena karena berarti pengalaman HGM nanti Pak saya kira itu juga Pak Sabari ya Pak Manitian tadi menanya berapa menit kita ya mungkin saya bisa nambah sedikit dokter Budi tentang tadi orang awam menolong tapi tidak tertolong nanti kita dituntut apa tidak itu ya jadi sebetulnya secara mendasar itu penolong yang langsung melakukan pertolongan pertama itu sebagai disebut sebagai tim primer rescue primer penolong pertama yang disebut penolong pertama itu yang kontak langsung dan itu di dalam buku-buku dikatakan tidak terlatih tidak apa-apa jadi tidak perlu latihan tidak perlu latihan artinya cari sertifikat ini lho saya punya sertifikat seperti ini tunjukkan ini saya dari CIA gitu kan enggak tapi yang penting seperti tadi Bapak Ibu sudah membaca bukunya dokter Budi sudah bisa melakukan CPR boleh aja melakukan dan itu tidak perlu tim lah yang perlu sertifikat itu adalah tim sekundir terbiti ya tetap sekundir lekti memang harus peto sertifikat karena dia harus melakukan defibrilasi harus mungkin intubasi melap memberikan obat artinya semua orang boleh melakukan resusitasi jenis tadi terbiti berharap setiap keluarga bisa ya terbiti ya Hai saya kira kalau dituntut tidak sampai kalau dia menuntut pun mungkin nanti dari profesi dokter Budi dari ke sebagai ketua pergi mungkin mesti membantu anda lah yang kedua tadi tak berarti tentang dimana diletakkan alat tempat keras itu memang maaf mungkin kita mengartikannya keistimewaan kita sebagai manusia cetakan Allah itu jantung sudah diletakkan di antara dua tulang yang keras tulang tulang belakang korpus vertebrini sama tulang dada lah tulang dan sehingga kalau tulang dadanya itu dikompresi oleh dan diajarkan dokter Budi tadi kalau alasnya lentur ya tulang belakangnya ikut 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 turun sehingga tidak jadi dipencet gitu tapi kalau tulang dadanya tulang belakangnya itu statis tulang dadanya dipijat geluk pijat ke bawah nanti jantungnya akan kempet jadi tujuannya dikompresi itu untuk mengganti pompa ya sehingga dia eh apa sila ya kempet jadi kalau seperti ini seperti ini jantung dipencet dari atas dan ini mencet dan ini dilepas ya relaksasi ya sehingga nanti dia akan memompah sehingga itu sebagai pengganti pompa ya Pak Budi ya jadi yang disebut sebagai jantung mendadak henti mendadak karena dia tidak memompah mendadak tidak bisa memompah mendadak mungkin ada satu pertanyaan lagi menghasilkan Bapak bukan tapi tidak tidak di di pompa tapi terus kemudian saya dihentikan eh berapa menit itu kuen saat disuruh berdiri menurut saya dibukul dibukul mukanya kemudian supaya mungkin barangkali ini biar sadar saya apakah ini karena saya anak nadinya yang berhenti atau ataukah jantung saya yang sudah berhenti mendadak kemudian bagaimana saya sikap selanjutnya untuk mengatasi hal seperti ini karena pada waktu itu kan saya pas olahraga bulu tanggis sekian terima kasih ada nadi tidak sadar tidak tidak nafas kalau Bapak hilang kesadaran tak bisa nafas bukan HGF mungkin kayak orang stroke bisa atau Tia Tia itu gangguan stroke sementara karena ada sumbatan enggak sadar jatuh bisa tetapi ada HGM kadang-kadang karena dia jatuh enggak sadar enggak ada pompa kan bantu enggak memompah aliran darah bisa berhenti dia jatuh begitu jatuh tuh listriknya konek lagi yang tadi yang pacu jantung utamanya yang memimpin lagi dia bangun sendiri itu bisa sehingga ada suatu mungkin ibu dan bapak-bapak pernah dengar atau pernah melihat zaman dulu atau di medis pun juga ada orang dengan di jantung dipukul dadanya begitu kan itu kalau menurut eh apa evidence-nya itu 2b namanya 2b itu artinya banyak pakar yang tidak sependapat tapi saat sedikit pakar yang setuju artinya kadang-kadang seperti itu jatuh tibatnya seperti dibukul dia bisa bangun sendiri gangguan listriknya itu tapi itu suatu yang dan sekarang sudah sudah mulai banyak ditinggalkan untuk yang dipukul itu karena seperti tadi tanyaan dari Mbak Windy tadi moderni jantung dipukul yonet tangi nek orang woki mati nek mergombok pukul iya kan seperti itu Pak Nah saya sarankan untuk Bapak mesti dicari kenapa Bapak itu ada riwayat pingsan itu apa itu ternyata termasuk dari jantungnya nanti bisa datang ke Duternahar untuk dicek misalnya treadmill atau cek EKG kemudian di eko dan sebagainya Pak untuk dilihat kejadian fraksinya jadi mesti diyakinkan Pak jangan sampai pingsan lagi entah itu benar HGM atau tidak yang penting ibu dan bebaskan yang hadir harus bisa kita mengenali HGM itu apa yang benar dulu ya kalau stroke jangan dikompresi ya kan pengguna nafas bisa ada sirkulasi kompresi ya jadi harus yakin HGM tapi dan ibu dan Bapak sekalian jangan khawatir bahwa HGM tinggi arunya frekuensinya diri di masyarakat cukup tinggi apalagi kalau pada tiba-tiba Hai kadang-kadang ada tidak hanya jatuh kejang jatuh kejang itu biasanya sebelum dia nggak sadar biasanya kejangku juga bisa ya jadi keluhannya juga perlu di anubah keluhannya nanti di sekret tidak lanjut lebih penting tuh ya Makasih terjadi sesuatu dengan pasien tersebut karena kan ada sesuatu dua masalah ya gimana ya atau ada tanda-tanda seperti tadi misalnya karena juga ada katop jantungnya Anda menderita katop jantung begitu dok ya terima kasih itu aja ya Hai yuk yuk gaya dan gaya 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 Terima kasih. Ya pastinya tidak sadar, tadi dicek nadi, nadinya tidak ada, terus dilakukan kompresi, ya dipicet seperti ini posisinya, tangannya lurus, kemudian ya. Jadi tumpuan gerakannya itu dipinggang, dipicet masuk kurang lebih, tadi berapa? 2 cm, eh 2 inci ya, 5 cm. Kemudian direkoilkan, ini frekuensinya kurang lebih 100 kali per menit. Jadi 100 kali per menit itu kira-kira akan cepat sekali, jadi kira-kira kalau ngitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 100 kali per menit. Itu dikerjakan kurang lebih 2 menit. Kalau bayi memang modelnya agak lain, mungkin nanti kita dengan 2 jari begini, 2 tangan kita sebagai landasan unggung, dia dipicet begini. 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Atau kalau dia posisinya tidur dengan kedua ujung jari kita. Ini kalau memang dia masih neonatus ya, masih kurang lebih dari satu. Ya, kalau dengan dua nanti, selesai nanti. Kemriyak tadi itu. Terima kasih Pak Dr. Nahar dan Pak Dul. Inilah, bisa seperti ini Pak. Jadi dia datang kemudian jatuh betul, dan kesalahannya apa tadi? Dikasih, PPO minyak angin. Salah. Harusnya dia panggil dulu, Pak-Pak-Pak, enggak ada nafas, cek nadi, enggak ada nadi, kompresi. Itu yang harus dikerjakan oleh Ibu dan Pak sekalian. Tadi sudah betul Pak Anu manggil, tapi kesalahannya, Manggil apa kesalahannya? Wongrung yakin berus HGM, kok usah manggil saya? Jadi harusnya, tadi Dr. Nahar, ini orang awam ya, tadi cek betul HGM apa enggak? Oh HGM, Pak. Minta tolong beliau untuk manggil saya, gitu. Sehingga saya datang dengan tim lengkap untuk ACRS. Nah kebetulan saya dekat tadi, saya enggak bawa apa-apa. Saya langsung cek nadi, kompresi. Alhamdulillah Pak Dul selamat. Terima kasih Pak Dul sekali lagi. Tapi yang lebih betul lagi, yang melihat pertama kali dia harus bisa melakukan. Jadi dia cek, kalau enggak ada nadinya, langsung dilakukan kompresi seperti yang dicontohkan Dr. Putih tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ibu Asara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian juga pada sesi yang pertama ini. Kami tidak akan menyimpulkan, hanya ingin menyampaikan, mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mendapati ada saudara kita yang mengalami henti jantung beradak, maka harus kita pastikan bahwa itu adalah henti jantung beradak, di mana ada tiga syarat kehidupan yang enggak ada di situ, yang ini tidak sadar, kemudian tidak ada nafas, dan tidak ada aliran darah atau denyut nadi dengan memeriksa tadi pada pembuluh nadinya. Kita melihat seperti itu, maka bukan diberi PPO atau diberi yang lain-lain, tetapi justru kita harus melakukan yang namanya bijat jantung luar. Dan Bapak Ibu sudah diberikan contohnya, baik untuk orang tua maupun untuk neonatus, untuk bayi. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan keterampilan. Mudah-mudahan Bapak Ibu